Hadirin dan hadirat rahimakumullah Kita semua maklum Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua kita Dan husnuzan saya Antum semua yang hadir disini Adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua Tapi hadirnya kita di majlis ini Membahas birul wadidain Sebenarnya untuk mengecas kembali Semangat berbakti kepada orang tua Karena Berbakti kepada orang tua merupakan Perintah yang selalu Dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Wa bilwalidaini ihsan Dan berbuat ihsan Berbuat ihsan Kepada kedua orang tua Artinya apa? Depan orang tua Di belakang orang tua Orang tua hidup Orang tua telah kembali ke rahmat Allah Bakti kita tetap sama Itu ihsan Jadi bukan depannya aja bener Di belakangnya enggak Depan belakang Orang tua hidup Orang tua kembali ke rahmat Allah Kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita Dan di dalam sabda Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Ridha Allah fi ridha walidain Keridaan Allah Tergantung kepada keridaan Kedua orang tua Wasukhtullah fi suhtil walidain Murkanya Allah tergantung Murka kedua orang tua Saya pernah baca Di salah satu kitab Judulnya Misbahud-dulem Fis syarah na'ilil maram Ada kisah Di zaman Bani Israel Ada seorang pemuda Pandai betul dia melantunkan Kitab At-Tawrah Kalau dia sudah baca kitab At-Tawrah Karena suaranya yang bagus Lantunannya yang enak Orang itu berbondong-bondong Datang mendengarkan bacaan Cuman sayang Anak muda ini punya kebiasaan buruk Apa kebiasaan buruknya Dia minum-minum Khomer dulu Sebelum dia membaca At-Tawrah Yang tahu siapa Yang tahu ibunya Selain ibunya Tidak ada yang tahu Kalau anak muda ini ingin melantunkan Tawrah Dia minum Khomer dulu Ibunya sering nasihatin Janganlah Itu kan kitab suci Kamu sebaiknya Kalau ingin membaca Dalam keadaan sadar Dia sering membantah ibunya Ibu tahu apa Ibu tidak mengerti Saya kalau minum Khomer Maka saya bisa lebih Mersapi Wah ini anak Bandar Sekali waktu Ketika anak ini Sedang membaca Kitab At-Tawrah Di hadapan Banyak yang hadir Ketika itu Ibunya datang Hai kalian yang sedang Mendengarkan bacaan Kitab At-Tawrah Anakku Untuk saat ini Janganlah dengarkan Karena dia Peminum Khomer Marah ini anak Saking jengkelnya Anak ini Na'udzubillahimindharik Anak ini Menempeling Wajah ibunya Wa'iyadzubillah Sampai ibunya mengatakan Mulai sekarang Aku tidak ritok Kepada mu nak Aku tidak ritok Kepada mu nak Pada saat itu juga Murka Allah Datang kepadanya Sepintar-pintarnya Orang membaca Kitab Suci Sebagus-bagusnya Bacaannya Tapi kalau dia Tidak bakti Kepada orang tua Allah tidak akan Ridok kepadanya Singkat kisah Akhirnya dia bilang Sama ibunya Bu Saya akan mencari Ridok Allah Tanpa ridomu Maka dia keluar Dia beribadah sendiri Dia beribadah sendiri Di atas bukit Siang Dia berpuasa Malam Dia bangun malam Terus dia lakukan itu Sampai kurus kering Tinggal kulit Dan tulang Akhirnya dia bertanya Kepada Allah Ya Rabb Utuslah Hambamu Untuk menyampaikan Kepadaku Apakah aku telah Diridoi oleh engkau Allah subhanahu wa ta'ala Hadirkan Seorang malaikat Berupa manusia Di zaman itu Datang kepadanya Assalamualaikum ya akhi Ketahuilah Amalan Amalanmu Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kau mendapatkan Ridok ibu Jadi itu puasanya Ibadahnya Semua masih ditahan Allah belum terima Sebelum dia dapat Sebelum dia dapat Ridok ibunya Akhirnya dia baru mengaku Mengaku salah Menyerah Dia turun dari bukit Dia cari ibunya Para hadirin dan hadirat sekalian Ketika dia datang ke rumah ibunya Ibunya udah gak kenalin dia Karena ini udah kurus Ceking Tinggal Kulit dan tulang Dia bilang Wahai kunci surga Maafkanlah aku Ternyata ibadahku selama ini Pagi Siang Sore dan malam Tidak bisa menyebabkan Allah ridok Kepadaku Sebelum kau memaafkan Dan meriduhi aku Kata ibunya Sudah lama Aku melupakanmu nak Aku tidak ridok Kau nempeleng aku nak Depan orang nak Aku yang melahirkanmu Kenapa engkau melakukan itu Kepadaku Sekarang rasakanlah akibatnya Akhirnya si anak ini Mengumpulkan Kayu bakar di sekitarnya Kemudian dia bakar Itu kayu bakar Dan dia berada di tengah Di antara kobaran api Si ibu keluar Ibu itu menangis Mengangkat kedua tangannya Ya Allah Turunkan hujan Selebat-lebatnya Padamkan api Di sekitar anakku Ya Allah Wallahi ya Allah Aku memaafkannya Aku meriduhinya Allah turunkan hujan Api itu padam Dan anak itu selamat Dengan doa Dan ridok ibunya Allahu Akbar Wallillahilhamat Akhirnya si anak ini Kembali mendapatkan Ridok ibunya Jadi jangan main-main Para hadir Sama orang tua ini Jangan main-main Percuma kita punya ibadah Kalau mereka Tidak ridok sama kita Insya Allah orang tua kita Semua ridok sama kita Semua berhadi Setelah Assalamualaikum Faham Terima Terima kasih telah menonton!